Sekarang ini yang ada adalah saya presentasikan entire screen saja. Saya akan bagi dua. Jadi di sebelah kiri muka Anda, sebelah kanan adalah presentasinya. Oke. Oke, kita belajar matematik. Siapa yang masih takut sampai sekarang? Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang masih takut dengan matematika? Semua, Pak. Semua, Pak. Saya, Pak. Padahal kalau kamu kerja, jangan kerja gini saja. Beli roti saja kamu sudah pakai matematika. Iya, Pak. Kalau uangnya Rp5.000, harga rotinya Rp1.500.000, berarti harus kembali? Tiga setengah. Nah, tiga setengah atau Rp3.500. Tiga setengah itu tiga, satu per dua. Bagaimana masalah perbedaan simul saja? Dan dalam belajar matematik, prinsip yang saya gunakan adalah tulis apa yang kamu dengar dan dengarkan apa yang kamu tulis. Nah, bagaimana itu dengarkan yang kamu tulis itu? Atau, intinya adalah tulis apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu tulis. Jadi, rencanakan. Kemudian baca lagi rencananya tadi dan lakukan sesuai dengan itu. Oleh karena itu, kalau kamu tidak melakukan dengan cara menulis, untuk apa ngafalin rumus matematika? Tidak penting. Ya, matematika bukan untuk dihafalkan, tapi dipahami, dilaksanakan. Karena setiap hari akan bertemu dengan matematika tersebut. Misalnya, saya dipotong 10 persen, Pak, gaji saya. Kalau gaji dipotong 10 persen, gajinya misalnya 19 ribu, tinggal itu juga matematika. Oke, mungkin ada yang macam-macam. Iya, kalau di ilmu matematika, memang buktikan ini, buktikan itu. Enggak, saya enggak maunya buktikan. Buktikan urusannya orang matematika. Kita urusannya bagaimana menggunakan matematika untuk bisnis maupun ekonomi dan lain-lain. Oke, jadi di sini, di presentasi, sudah saya sanjikan di sini adalah pertama kita mengenal bahasanya dulu. Semua bahan in English, I'm sorry. Tapi, Inggris adalah es emas di zaman sekarang. Harus kamu kuasai, karena kalau kamu tidak menguasai bahasa Inggris, kamu ditinggal sama teman-teman kamu. Mungkin kemarin, eh kemarin enggak? Enggak ikut ini ya? Ubi speak, ikut enggak? Ikut, Pak. Ikut dengar kata-kata Kak Afi? Enggak, Pak. Mau ada yang enggak ya? Jadi, dia mudah mencari kerja. Boleh dikatakan sekarang belum diudisium. Sudah ujian skripsi, sudah lulus. Tapi belum diudisium, berarti belum lulus sebagai sarjana. Sudah bekerja. Dan umumnya, mahasiswa akunitas bakri, rata-rata 3 bulan sudah dapat kerja. Dari hasil survei, gaji tertinggi sebagai lulusan fresh graduate adalah 33 juta yang tertinggi. Karena kerjanya di kedutaan di Columbia. Nah, yang terendah itu antara 3 UMR. UMR itu sekitar 3.500.000 ya sekarang ya. Atau 3.000.000 lebih, 900 konsol. Tergantung daerahnya masing-masing. Nah, itulah yang menurutinya. Jadi, dan yang menganggur sampai 6 bulan setelah lulus, itu yang umurnya hanya sekitar 20 persen. 26, sorry. 26 sekian persen ada di data saya. putusnya di data statistik di UB, di Muntas Bakri. UBakri, sorry. Kita pakai istilah UBakri. Mari di sini, ini sambil ada azan, saya tabrak aja ya. Toh azannya kedengeran sayur-sayur ya. Gak apa-apa ya. Kalau isa itu bisa sampai jam 3 pagi kan. Jadi gak apa-apa. Pertama, kita lihat set set atau kalau yang biasa dulu di SMA impunan. Kemudian objek biasa, objek, objek, kemudian ada elemen. Jadi impunan itu isinya elemen. Contoh di sini, kalau di ini kan bawah, ini adalah impunan angka bulat positif. Jadi saya tulis di sini, saya indikkan dulu di sini, ini adalah impunan integer angka bulat positif. Jadi angka 2 merupakan elemen dari impunan angka bulat positif. Angka min 3 adalah elemen dari bilangan bulat positif. kemudian kalau dilihat di bawahnya ada yang namanya garis bilangan. Garis bilangan ini saya akan perbesar saja untuk mempermudah Anda melihat. Oke, ini garis bilangan. Oke. Nah, di garis bilangan ini, di bagian, kalau ke arah kanan, ini ke arah positif, ke kiri negatif. yang namanya bilangan real, ya, bilangan real, real number, itu 0, 1, 2, 3, atau min 1, min 100 juta, min 1 triliun, termasuk juga angka 1,5 maupun di sini angka yang dilambangkan dengan konstanta P, yaitu 22, sorry, saya cari di tempat yang enak, 22 per 7, atau kalau kita bagi 21 kan 3,14 sekian-sekian-sekian panjang, ya, oke, oh ini ada Adi First baru masuk, siapa Adi First? baru join, oke, nah termasuk juga di sini adalah Minit ya, selamat selamat oh yang tadi itu ya? Adil, 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 ya, ya, mudah-mudahan adil terus ya sama saya ya, oke, angka minus 1,5 karena bahasa Inggris pakai B, kalau bahasa Inggris bisa pakai koma 1,000,00 ini pakai Indonesia 1,000,00 titik 00 in English ya, perbedaannya di situ dan ini untuk bisnis akutansi dan lain-lain pakai 2 desimal untuk hitungan ini kalau saya tipik baru itu komanya bisa banyak kita lanjut ke ini berarti angka berapapun setengah termasuk akar 2 akar 2 berapa sudah lah pakai kalkulator saja boleh pakai kalkulator di kita ujian boleh pakai kalkulator open note open book open internet bahkan ya yang penting tahu caranya tapi tidak ada ujian yang pakai menyilang-nyilang ABCDE semua ujian saya lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sementara mungkin nanti ada yang saya sisi dengan bahasa Inggris sedikit biar memaksa Anda untuk menerjemahkan berbahasa Inggris little little I can little little I can jadi sedikit-sedikit saya kaleng terjemahnya little little I can oke salah oke ini nomor satu nah apa saja kemudian yang berikutnya adalah Anda perhatikan disini properti dari angkaril disini ada tiara ada pris dan lain-lain oke saya tidak peduli dengan istilahnya karena saya bukan penghafal yang baik kalau saya penghafal saya nanti hafiz al-Quran ini transitif properti EGBPP saya bilang tau EGBPP EGBPP emang gue pikirin gitu ya gak peduli saya namanya yang penting Anda tahu bahwa kalau suatu bilangan yang diwakili oleh variable ya suatu bilangan yang diwakili oleh variable A B C A sama dengan B dan B sama dengan C maka akan terjadi hasilnya adalah A akan sama dengan C mau itu transitif properti atau transisi properti terserah istilahnya tapi kenapa harus ABC kenapa harus PQR S UVW XYZ gak penting Anda bisa ngasih nama kalau Kiara sama dengan Chris kemudian disini Adil sama dengan Adil nama berikutnya siapa Adil 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 namanya kan bukan Adil 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 sama dengan Muhammad Adil sama dengan Muhammad maka ini juga bisa merupakan variable yang memwakili Anda boleh gunakan itu tidak harus ini misalnya misal gitu ya ini misal saya jual 50 tiket ya udah namanya tiket aja gak usah 50A 50X gak apa-apa 50 tiket aja biar gampang 50 tiket sama dengan 50 ribu gitu ya sama dengan 50 ribu dolar jadi 50 tiket sama dengan 50 ribu dolar oke jadi artinya bahwa harga satu tiket adalah sama dengan seribu gitu kan seribu dolar oke itu itu yang berikutnya oke sementara supaya gampang kita pakai A ditambah B jadi untuk semua angka real itu memiliki bahwa kalau A ditambah B itu angkanya ada menggunakan angka unik tertentu tidak mungkin A ditambah B akan menjadi dua macam angka contoh 3 ditambah 2 hasilnya 5 kalau 3 ditambah 2 hasilnya 10 berarti 3 apa 3 kali tertentu kalau angkanya real angka 3 ini angka real 2 angka real kalau dijumlahkan hasilnya pasti 5 kalau enggak 5 ya bukan angka real angka yang lain oke 3 kali 5 15 inilah yang kita makanya unik hanya satu isinya nilai anda adalah dari 0 sampai 100 tidak mungkin minus 5 kalau dapat 0 berarti anda belum nulis harus mulang kalau dapat 50 masih D D boleh tidak mulang 51 mulus C boleh mulang boleh tidak gitu ya kita begitu ya ada aturan yang lainnya nanti anda baca saja yang lainnya adalah dalam angka real jika suatu angka dicumlahkan A plus B itu akan sama dengan dibalik B plus A kalau A kali B maka bisa dibalik B kali A untuk khusus untuk angka real oke nah sifat yang selanjutnya adalah kalau di dalam ini saya hapus dulu ini coret-coretannya biar anda bisa mudah melihatnya disini saya hapus semuanya nah disini di dalam matematika operator ada perkalian penambahan pembagian penyebelahan urutannya adalah yang pertama harus diginikan dilakukan perkalian dulu kali di dalam simbol matematik seperti ini tetapi di komputer bentuknya seperti ini ya kali bintang kemudian bagi di komputer begini di di dalam matematika yang anda kenal biasanya ini pembagi bisa ada garisnya bisa tidak ya kemudian yang berikutnya adalah tambah yang berikutnya adalah minus tetapi di dalam bilangan matematik titik ini bisa menyebutkan kali kalau di dalam kurung depannya seperti ini maka ini juga bisa jadi simbol kali oke jadi disini 1A berarti 1 kali A titik ataupun tidak ada tandanya kalau dia 1A berarti 1 kali A ini tadi simbol di tapi semua ini bisa dibatalkan dengan kurung urutan urutan nomor 1 kalikan dulu baru dibagi baru penambahan baru pengurangan tetapi semua bisa di override oleh kurung buka kurung tutup jadi seperti ini A ditambah B plus C jumlahkan dulu yang ini yang A B ditambah C ini karena dia dalam kurung tetapi kalau A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C A kali B kali C akan sama dengan AB nya kita kurung dulu dikali C oke A ditambah dalam kurung minus A sama dengan 0 karena ini akan berarti sama dengan A dikurangin A jadi sama dengan 0 berbeda dengan ini A kali A pangkat min 1 A pangkat min 1 A pangkat min 1 kalau ada temennya adik di ini ya di di mute aja kalau ada temennya atau kalau ada tukang yang sedang pukul-pukul di rumahnya sedang memperbaikin bocor atau sekarang hujan dikaret itu banjir kalau masalah itu hati-hati mungkin sebaiknya di mute aja ininya mic-nya tapi boleh anda misalnya mau ngomong langsung buka anda mau putus aja jadi simbol A pangkat minus 1 itu bisa ditulis menjadi seper A karena begitu dia diturunkan ke bawah angka minusnya menjadi positif jadi A pangkat 1 nah bagaimana kalau misalnya dia A pangkat min 5 maka akan menjadi 1 per A pangkat 5 sehingga kalau A dikali pangkat 5 dengan A pangkat min 5 hasilnya akan sama dengan 1 karena sama dengan A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 emang susah yang ini enggak kan ya karena sama kalau sama yaudah sama nih sama dengan Cie dibagi Cie hiji dibagi hiji situm dibagi situm itu bahasa Madura ya satu dibagi satu begitu orang mau berlokat Madura jangan jure mayo bingko dia oke mbak A Cie dibagi Cie 1 dibagi 1 divided by 1 kita lanjut contoh yang ada disini yaitu yang pertama misalnya disini ganti yang biru X kali dalam kurung berarti ini membacanya ya X dikalikan dalam kurung Y min 3 Z plus 2 W nah terus angka X nya berapa ya kan namanya variable bisa macam-macam bervariasi jadi yang namanya variable dia bisa menampung angka berapa saja tergantung kamu mendefinisikannya atau tergantung situasi mendefinisikan nanti tergantung dari persamaan jadi X dikalikan Y min 3 Z oh saya tadi belum absen maaf ya saya buka dulu absennya kita tidak bisa mulai oke 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 barangkali nanti wah ini gak kerjanya dosen itu banyak ya takut lupa absen sih kamu nanti dianggap gak hadir kalau saya gak hadir gak apa-apa saya anggap hadir semua sudah topiknya adalah review aljabar review algebra bukunya adalah bukunya sudah saya upload di tempat Anda eh bukunya kalau enggak Anda bisa pinjam di perustakaan di general oh belum berarti saya lupa menguploadnya nanti saya upload disitu linknya ya tapi di silabus Anda bisa lihat Anda harus belajar apa seperti ini silabusnya disini sudah ada eh sumber bukunya jadi absensi tadi ini dan kita hari ini membahas tentang ini Pak maaf izin bertanya Pak untuk buku untuk buku yang hard kopinya bisa dipinjam perpus Pak untuk sementara ini kalau karena tidak boleh ke kampus ya jadi kamu pakai e-book e-book bisa kamu baca setiap saat di-release juga boleh dimanapun bisa pakai handphone ya kan iya betul pak jadi bukunya bukunya itu begini bukunya wah ini bukunya tuh ada seribu halaman eh 886 halaman 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 pertamanya ada rumusnya rumus-rumus yang sudah ada makanya tidak perlu dihafali ya kemudian ada soal-soalnya untuk buku yang chapter 0 dan chapter 1 akan saya share kepada Anda saya taruh di ini aja dulu sementara Anda belum punya bukunya kan saya share di whatsapp aja ya whatsappnya ini whatsapp ya jadi saya share aja yang potongan buku 1 dan buku chapter 1 dan chapter 2 nah silahkan di download dibaca di wc pun boleh ya gak apa-apa gak ada yang tahu ya kamu baca buku bawa handphone kan terima kasih pak sama-sama oke kemudian itu bukunya tadi saya saya absen sudah selesai absensi sudah saya simpan ya simpan dan hadir semua ya 18 orang oke berikutnya saya kembali lagi ke pano mana kek minum papa kek tolong mana kek maaf ya saya ngobrol dengan anak saya ini kalau dia kan kalau mungkin minumnya papa kalau disini saya oke kita lanjut dengan pertemuan kita tadi sampai di jadi jadi disini x dikalikan dengan yang di dalam guru x nya berapa bisa 1 2 3 4 5 bisa minus 5 dan terus tergantung kondisinya y gak nyaman pakai x ganti ya ganti pakai nama-nama yang yang tersayangnya kamu misalnya atau nama mantan-mantan kamu yang minus pakai nama-nama mantan gitu ya boleh variabelnya diganti mantan gitu ya sebanyak nyaman gitu ya mantan kan kurangin minus kalau calon masih diabetan plus gitu kan gitu oke kemudian disini ini boleh dibolak-balik x nya ditaruh di belakang atau ditaruh di depan 3 x 4 x 5 dalam kurung 4 x 5 ini boleh dibalik seperti ini dan karena ini tadi bisa juga menjadi kalau disini akan bisa juga sama dengan 3 x 5 dalam kurung dikalikan 4 boleh karena ada sifat itu tadi kan ini saya ambilkan sifat properti-properti yang gini tapi ini bisa dibuat seperti ini bayangkan yang saya ambil 5 nya saya ambil 4 nya 3 x 5 15 x 4 berapa? 6 7 kok cepat ya? karena dulu waktu hafalan di matematika di SD saya suruh ngafalin 1 x 1 sama dengan 2 salah kalau salah zaman dulu pakai rotan gurunya zaman saya zaman sekarang anda boleh itu perkerasan tidak tidak hafal surat ini al-ikhlas cetas itu tangan saya kena kena cambuk zaman dulu sekarang tidak pakai cambuk terserah terserah kamu kamu tidak hafal tapi begitulah sambil cerita tidak cerita saja kemudian ini 3 x 5 sama dengan 4 atau tinggal gitu kemudian yang berikutnya tidak penting proofing proofing urusannya orang matematika urusan ilmu matematika urusan kamu tidak punting urusan matematika matematika bukan urusan kamu buktikan ini buktikan itu kecuali kamu mau melanjutkan ke jurusan matematika silakan pakai proofing tadi ya loh bilang oke kita lanjut saja ini sama tidak penting buat saya yang penting kamu ngerti kalau ini bisa dibolak balik oke kalau A ditambah B dibagi C itu bisa kamu tulis menjadi seperti ini ini emang gue pikirin aneh ya sejarah matematika begini gak apa-apalah ya saya memang agak aneh jadi saya lebih suka yang bisa dipakai daripada urusan namanya apa coba coba sebutkan jenis-jenis pemasaran ada apa below the line ada upper line enggak pemasaran yang promosinya upper under line terserah itu urusan ilmu penghafalan ada di google tinggal dicari di google ketemu ya oke tapi melakukan oh A ditambah B misalnya kamu pecah jadi A ditambah C dan ditambah B dibagi C begitu aja wah apa ini hapus dulu biar kamu enggak bingung oke saya hapus semua dulu ini aslinya begini dan saya hobinya nyoret-nyoret ini eksponen apa eksponen pangkat eksponen itu pangkat radikal radik itu sama dengan root root itu dalam bahasa inggris sama dengan akar radik itu juga akar jadi ini adalah lambangnya akar ini lambangnya adalah pangkat yang kita bahas yang di gambar ini adalah pangkat eksponen pangkat base pangka yang akan dipangkatkan n adalah pangkatnya contoh disini x pangkat n adalah perkalian antara x1 x x x x x x saya contohkan disini misalnya 3 pangkat 5 3 pangkat 5 berarti dia akan sama dengan 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 sambil nulis boleh berarti 3 x 3 sama dengan 9 3 x 3 x 9 9 x 9 81 81 x 243 243 dan saya kasih tips saja untuk mengalihkan ini supaya kamu tidak banyak rugi kalau ngitung kalau zaman dulu kamu dikasih cara dengan guru-guru di SDSM BSMA perkaliannya disusun ke bawah berapa tadi 20 81 81 kali 3 ya kan disusun ke bawah 3 x 1 sama dengan 3 3 x 8 harus ditulisnya ditaruh di sini kadang-kadang lupa lupa ditaruh di sini 80 sehingga di jumlah menjadi 83 3 kan salah kan makanya saya bilang coba kalau 3 x 81 kalikan dulu ini dia berada di posisi depannya berarti 24 240 ditambah lagi yang kecil angkannya jadi 24 3 kenapa makanya begini saya pernah mengalami seharusnya saya ada pekerjaan di tahun 80 sekian dapat 80 ribu tapi karena saya mengalihkan yang salah saya dapatnya 800 bayangkan saja betapa ruginya kan karena saya mengalihkannya pakai metode yang tadi itu menjumlahkan jadi yang tadinya harusnya 80 ribu jadi 800 jadi selama sebulan saya harus makan dengan 800 supaya erang jara-jara salah berkalikan nah oleh kanan itu usahakan kalikan yang bagian besar dulu angka yang di depan dulu itu itu mungkin yang ini kan begitu nah kemudian saya hapus lagi ini supaya tidak kredit ini 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 tadi yang yang pangkat ini hal yang sama kalau misalnya mengalihkan sesuatu yang disini adalah X pangkat N nya angkanya agak banyak 9 kali 9 kali 9 kali 9 yaudah kalikan ini dulu kalikan ini dulu 81 ini kan hafal kan ya baru 8 kali 8 64 64 karena dia berada di posisi pertama 0 nya tambahin paling tidak sudah mendapatkan 64 tinggal ditambah sekali tambah 81 tambah 81 lagi ini hasilnya setidak tidaknya kamu tidak rugi tambah 1 tambah 81 berapa ayo cepat 162 162 tambah 400 sama dengan 600 eh 6500 2 eh 6600 2 6.000 6.002 eh 7.002 ya kok salah sih 162 ini kan jadi bisa coret-coret jadi 162 kan berarti 6562 modennya cepat-cepatan seperti itu tapi pak capek pak ngitungnya ya sudah pakai kalkulator ya atau pak susah pak ya sudah kalau saya susah pakai ini 9 kali 9 ini mana kali 9 kali atau 9 pangkat 4 sudah sudah dijawab sama google halo google ya pangkat berapa pangkat 14 tinggal ubah aja 9 pangkat 14 9 pangkat mana pangkat gak ada disini pangkat 14 tuh susah-susah amat sih ngitung ya manfaatkan teknologi oke jangan jangan apa namanya ada teknologi kamu tidak manfaatkan ada excel ada google ada segala macem termasuk pak saya agak bingung tadi yang dijelaskan oleh bapak selain dengan google anda bisa juga menggunakan yang satu lagi saya tunjukkan pada anda sekarang yang namanya wolfram alpha berapa tadi 9 pangkat 3 per 2 misalnya dalam kurung 3 per 2 9 pangkat 3 per 2 berapa sih dia dijawab 27 kalau di garis bilangan seperti ini nah kalau lingkaran jadi begini oke boleh pakai ini boleh siapa yang ngalah gratis yang gratisnya mau bayar silahkan kalau mau bayar kalau saya kalau saya gratis aja lah bisa mungkin bahkan persamaan yang aneh-aneh pun bisa diselesaikan dengan itu saya coba Y atau X pangkat 2 dikurangin 56 X ditambah 12 berapa faktornya masing-masing oh grafiknya seperti ini pak jadi X nya sekian berarti X1 adalah 28 dikurangin sekian X2 2 kali 14 kali sekian mau pakai integralnya dari itu ada differentialnya dari itu ada apa yang susah yang susah adalah mencobanya waktu Anda menyisikan waktu untuk belajar oke jadi time management atur waktunya oke kita lanjut ke pelajaran yang gini nah kalau yang tadi sudah dipangkat yang belum dibahas adalah X pangkat minus X pangkat minus berarti sama dengan 1 per N tadi sudah saya bahas 1 per X pangkat N karena dia pindah ke ruas bawah ingat tandanya juga pindah saya perbesar dikit biar lebih jelas X pangkat main N pindah ke bawah menjadi pangkat N pindah ruas demikian juga kalau plus minus dari sini pindah ke ruas kanan berganti tanda disini plus pindah ke kanan menjadi minus demikian pula kalau 1 dibagi X pangkat minus N itu akan sama dengan X pangkat N kalau saya tulis dengan ini seharusnya asalnya dari mana begini saya tuliskan dengan ini itu sama dengan kalau saya balik langsung X pangkat N naik ke atas X pangkat N satunya pindah ke bawah karena dibagi satu kan sama dengan X pangkat N jadi ini artinya juga sama dengan X pangkat N persatu atau akan sama dengan X pangkat N kali satu N kebawah kebalik N sudah malem harusnya sudah waktunya bobo oke ya satu kali X pangkat N sama dengan ini semua sama kalau dikalikan satu tepat anda dikalikan satu tepat anda dikalikan dua menjadi dua anda jadi gloaming duplikasi demikian juga untuk variable dikalikan oke nah yang ini adalah X pangkat nol kesempatan X pangkat nol itu akan sama dengan satu jadi kalau anda punya satu triliun kemudian dipangkatkan dengan satu eh sorry dipangkatkan nol hasilnya adalah satu oke nah ini contoh yang ada di buku oh oh sorry oke ini contoh di buku yang saya tuangkan lagi di sini ini ada juga di video sudah ada anda kalau ingin lebih jelas lagi di video di presentasi di pertemuan pertama itu ada tapi satu dibagi dua atau setengah setengah pangkat empat maka setengah kali setengah kali setengah jangan berpikir setengahnya ini bisa 1 x 1 x 1 x 1 1 2 x 2 x 4 x 2 x 2 4 x 4 x 4 x 16 sempat gak sempat di lalas ya kan 4 x 4 x sama dengan 16 sempat gak sempat WA harus dibalas gitu ya 3 pangkatnya 5 tadi sudah saya contohkan berarti sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 5 atau sama dengan 1 per 243 tadi ada yang cukup sekali gitu mungkin otaknya angkas 243 coba kalau 5 pangkat 5 berapa 25 kali 25 sama dengan 2.200 25 625 ya kali lagi 25 3000 gue lebih dong lebih-lebih pak kali 20 aja ini sudah nolnya tambah 2 betul pak 15.625 15.625 kan gak susah-susah kan emang matematiknya susah enggak ada ya yang sering lupa itu adalah saya coba ini ya ada soal satu yang nantinya harus di pertemuan kedua seseorang memiliki gaji yang akan diterima yang akan diterima yang sudah diterima adalah 10.000 10.000 padahal gaji ini sudah dipotong pajak berapakah pajak-pajaknya adalah PPH-nya adalah 10% berapakah gaji yang dibayar oleh perusahaan nah soal matematika saya kayak gitu ayo coba itu enggak pajaknya 10.000 ini dia bersih bukan kan bersih jadi sudah pajaknya sudah diambil jadi perusahaan bayar berapa 11.000 oh salah dong tekor dari perusahaannya lebih 9.000 enggak jadi caranya adalah berarti perusahaan harus bayar 100% kan yang diterima saat ini adalah 10% iya betul dikalikan dengan 10.000 ketemunya adalah 1111 berapa lebih enggak ada 0-nya 111 0-1 ini 0 coba dihitung berapakah 100 dibagi 90 dikalikan 10.000 1,1111 dikali 11.000 iya 11.111 ini yang dibayar oleh perusahaan tuh kan bisa tekor kan gara-gara enggak tahu cara itu iya pak nah jadi yang anda pelajari oh meletakkan ini dimana gaji dia terima 10.000 berarti perusahaan ngeluarin berapa karena perusahaan membayarkan membayar ininya membayar pajaknya adalah ini contoh ya perusahaan akan membayar pajak kan jadi contohnya dia akan mengeluarkan gaji tadi berapa 11.000 dia mengayar gaji adalah 11.000 ya 111 lupiah PPH pajak penghasilan 111 karena 10% kan dari 10% dari ini sehingga yang diterima oleh pegawai adalah lain kan ini 10% yang ini 90% eh salah ini 100% yang ini 90% oh iya ini ini 90% begitu itu itu matematika itu yang dipakai ya mau dicoba yang lain silahkan kamu nyoba gaji kamu berapa PPH nya adalah 5% PPH itu 5% jadi berapa yang dibayar perusahaan silahkan ditulis dicoba dicoba ayo jangan ngantuk dulu coba dulu anggap aja gajinya 10 ribu dolar yang kamu terima mohon maaf saya menghisap dulu supaya ngantuk saya sudah berapa ada yang bisa sebentar pak indirnya kayaknya udah selesai deh berapa indirnya belum belom ya atau ini bisa tinggal 30 ribu dibagi 95 bagi 0,95 jadi jadi 10 ribu 526 koma 32 kan salah kan ini bener gak pak salah kan 10 ribu dibagi 0,95 0,95 iya ketemunya 10 ribu 526 koma 32 526 berapa 26 koma 32 iya nah berarti saya juga menyatakan pada anda eh bagaimana cara membulatkan mumpung ya mumpung saya kasih tadi baru ini mungkin slide baru oke seandainya anda ketemu angka yaitu angkanya adalah 3219 koma 1 7 4 5 2 9 bulatkan ke desimal kalau kalau ini disimalnya misalnya diambil 5 desimal maka saya bisa nyalakan 3219 ini terus terus ini saya bulatkan ke sini menjadi 3 ya tetap yang ini dibulatkan ke sini gak ada tetap 5 jadi ini nanti bisa dibuang 39 bisa dibuang nah kalau disininya 4 angkanya ya kalau disininya 4 angkanya maka 9 bisa dibulatkan ke sini menjadi 5 tapi 5 yang disini tidak boleh dibulatkan ke sini ya pembulatan itu berhenti di depannya saja jadi 5 4 9 kalau saya bulatkan menjadi 5 5 kalau saya bulatkan lagi menjadi 6 enggak ini 5 ya jadi 5 0 ini 5 jadi bulatkan ke atas tetapi kalau dia hasil pembulatan sebelumnya penjumlahan pembulatan sebelumnya jadi kayak ini kan 9 ke 5 ini adalah dibulatkan menjadi 5 0 tapi kalau 5 pas di bulatkan menjadi ini menjadi 5 0 ya saya ulang lagi ya ini jadi kalau disini kalau angkanya 3 1 7 4 5 saya bulatkan ke 2 digit menjadi 3 1 7 ini tidak boleh dibulatkan ke depannya lagi karena cukup tapi kalau mau dibulatkan ke 3 digit menjadi 5 ngerti halo oke ya jadi 5 hanya boleh sekali 7 hanya boleh sekali contoh ini saya bulatkan menjadi 3 2 1 9 2 yang ini saya bulatkan lagi menjadi 0 semua 3 0 0 0 saya bulatkan yang sampai digit kedua 3 2 2 0 seandainya ini angkanya adalah tadi angkanya 5 3 eh bukan 5 angkanya 4 3 2 4 9 saya bulatkan ke sini ke desimal ini maka ketemunya 3 2 5 0 saya bulatkan ke angka ini saya bulatkan menjadi 3 2 eh 3 0 tidak boleh naikkan 3 tidak bisa naik ini menjadi 3 tidak boleh 3 2 0 bulatkan jeg selain tulisannya masih belajar pakai ini pakai digitizer jadi kalau dia dibulatkan ke digit yang ini 3 2 0 0 kalau ini 3 2 5 0 beda ya Karena dia 49 itu masih di bawah 50. Sehingga tidak boleh masuk ke depannya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk beberapa ini yang untuk pangkat dan itu. Ini ada di lembar pertama di buku. Oh ya, saya belum masukkan ya tadi ya. Tapi di sini ada di powerpoint ini ada. X pangkat M. Di buku juga ada sih di dalamnya. Di halaman berapa saya lupa. Kali X pangkat M. Kalau dia 2 buah seperti ini. Dan ini dikalikan. Maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kurang gede? Bisa gede kan? Oke. Kalau X pangkat 0, maka dia akan sama dengan 1. Kalau X pangkat M sama dengan X per X N. Kalau 1 per X pangkat M sama dengan ini. X pangkat M dibagi X pangkat M akan sama dengan X pangkat M dikurangi N. Atau sama dengan X pangkat M atau sama dengan X pangkat M. Ingat ini dibalik M, N ini N, M. Di sini N, N, M. Di sini N, N, M. Di sini N, M. Kalau dua-duanya pangkatnya sama, hasilnya 1. Kalau di dalam kurung. Kalau di dalam kurung, maka dia akan berbeda. Karena dalam kurung, ada kurungnya ini. Dia menjadi X pangkat M kali N. Ya, di sini jadi kali. Kalau dia X kali Y pangkat M, maka kita bisa nyatakan X pangkat M, Y pangkat M. Kalau X dibagi Y dipangkat M, maka X pangkat M, Y pangkat M. Dan seterusnya. Untuk akar, hampir sama sifatnya dengan yang ini. Jadi akar N, X jadi akar pangkat M, Y. Bacanya ya. Akar pangkat 2, 25. Artinya ini, ini bacanya ya. Akar pangkat 2 dari 25. Sama dengan 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian, ini berarti akar pangkat N, X dikalikan akar pangkat N, Y. Sama dengan akar pangkat N, X kali Y. Pembagian, demikian juga akar pangkat N, X dibagi akar pangkat N, Y. Maka digabungkan menjadi akar pangkat N, X dibagi Y. Berbeda dengan ini, akar pangkat N dari akar pangkat N, X adalah sama dengan dikalikan akar pangkat M kali N, X. Kalau pembagian, maka pangkat seper ini menjadi akar pangkat N. Jadi, ini masuk ke sini. Kalau ini, ini akar M, pangkat M, ya sudah sama dengan X. Sudah pasti. Nah, oleh karena itu, Anda sekarang, pilihan Anda mencoba yang ini. Saya hapus dulu ini semua, Anda coba pilih semua. Ya, silakan bekerja. Masa saya ada yang bekerja. Nanti yang pintar saya, kalau saya semua yang jelasin. Wah, mau dulu. Sambil minum. Kenapa? Yang tiga dulu. Semua ngerjain dong, ya. Ya, Pak. Boleh, boleh ngobrol kok. Antar peserta boleh ngobrol. Bagi yang kebingungan, silakan tanya ke temannya. Boleh. Bebas. Negara bebas. Kebebasan akademik. Ayo, naofal, nadra, ayo semuanya. Indira, lulu, adinda, okta, tiara, seger, eh seger, seger, rian. Maaf. Ayo, ini. Apakah ini yang di dua kali lima pangkat setengah, itu bisa dikalikan tidak, Pak? Mana, yang mana? Dua kali lima pangkat setengah per lima pangkat satu. Yang ini? Yang ini? Ya, suku ini, kan? Iya. Kan ini supaya rasionalisasi denominator, artinya, denominatornya pakai angka rasional dong, jangan pakai angka-angka-angka-angka. Makanya, di sini, lima kali pangkat setengah, kali lima pangkat setengah, sama dengan lima pangkat satu. Yang di atas baru. Jadi, dua pangkat lima per lima. Pak, kalau yang penyebutnya itu dirasionalisasi kan, Pak, ya? Iya. Oke. Jadi. Untuk yang B, juga demikian. Yang A dulu, Pak. Kalau yang A itu kan sebenarnya pangkat limanya harus enggak ada akar, ya, Pak, ya? Betul. Oke. Akar limanya enggak boleh. Akar limanya harus dihilangin. Iya. Harus dirasionalisasi kan, jadi sebenarnya itu hasilnya dua akar lima per lima. Jadi limanya itu udah enggak diakarin lagi, Pak. Boleh. Kalau misalnya, ah, saya, Pak, enggak suka, Pak, dengan cara ini, Pak, pakai setengah-setengah. Boleh. Kamu yang terbiasa mungkin, oh, iya, berarti dua dibagi akar lima kali akar lima dibagi akar lima. Iya, kan? Ini kan sama dengan satu. Sebenarnya akar lima, akar lima sama dengan dua akar lima per lima. Kan, gitu. Cara cepat. Tadi kan saya sempat lihat video yang di YouTube, ya, Pak? Iya. Justru yang B yang bikin saya pusing malah, Pak. Oh. Saya merasa, cara merasionalkannya cukup kayak kesulitan gitu, loh, Pak. Oh, gitu. Yang B ini adalah gini, loh. Intinya, kan, supaya gampang, kita itu kan pisahkan antara angka dengan variabel. Tapi kalau misalnya kamu, ah, Pak, susah-susah apa sih, ini kan akar pakaian enam. Kalau ini saya kalikan aja, tiga pangkat seperenam di sini kan, pangkat satu kan, saya tambahkan lah dengan lima per enam. Supaya jadi enam per enam, enam per enam kan, pangkat satu kan, yang ini kurang satu, udah tambahin aja satu. Jadi, keksnya pangkat satu, di sini keksnya pangkat, eh, tiganya pangkat lima. Pengen cepat, misalnya. Kalau sudah hafal, nggak usah pakai gini-gini ya. Saya kasih contoh soal yang lain, ya. Dua per akar pakaian tujuh. Misalnya, keks pangkat lima. Maka di sini akan sama dengan dua akar, ya, eks pangkat berapa? Dua. Dua. Lagi, eks, kan gitu kan. Pak, maaf, duanya dari mana, Pak? Nggak kan tujuh, kurangi lima. Oh, oke. Ya, gampang ya. Cuman asalnya dari mana ini? Asalnya dari ini lho. Gini caranya, gitu ya. Kurang-kurangnya, cara panjangnya ini. Jadi, ini kan tiga pangkat seperenam. Kalau saya inginkan, di sini adalah sama dengan tiga pangkat satu per enam. Yang ini limanya, x-nya lima per enam. Supaya dia menjadi tiga, berarti dia kurangnya berapa? Tiga pangkat lima per enam. Yang ini supaya menjadi x, dia kurangnya adalah x pangkat seperenam. Karena ini kamu tambahkan sekian, atas kiri. Oh, oke. Gitu lho. Ingat, gitu aja ya. Kiri deh gue. Bawa aja dikasih atas juga dong. Sehingga yang lima per enam dan satu per enam ini masuk ke sini. Oke. Tapi sebenarnya penulisannya bikin kayak trigger gitu ya, Pak ya. Penulisan dalam kurungnya itu kayak bikin pusing sih, menurut saya. Bikin-bikin pusing? Iya, enggak. Itu yang, kan dua dikali dalam kurung tiga pangkat lima x dalam kurung pangkat satu per enam. Iya. Iya, itu sedikit membingungkan. Oh, karena belum terbiasa. Karena semua, kalau ini saya kurung gitu ya, pangkat sepertujuh itu sama dengan akar tujuh x. Gitu aja, Mas. Tambahin dua di sini. Dua misalnya. Aduh. Gampang, Pak. Membiasakan diri. Iya, Bapak udah selamat. Maka itu jadi gampang. Membiasakan diri. Enggak ada. Saya juga enggak ngerti, Pak Matematika. Oh, ngajar ya. Don't worry, be happy. Oh, maaf. Iya. Saya masih enggak ngerti step yang keempat itu. Yang mana? Yang ini? Nah, iya, iya. Itu tuh. Yang tiga x-nya saya ngerti. Nah, yang atasnya itu? Yang atasnya ini? Ya, karena kamu kan yang ingin untuk menjadi dari ini, menjadi tiga x, perlu tambahan apa? Itu habis perperannya itu karena jadi enam per enam kan, Pak? Makanya jadi tiga x atau gimana? Iya. Berarti kan, dia ditambahkan sesuatu kan? Berarti kan, kalau saya tulis di lembar baru aja ya, biar gampangnya. Ini karena kalau di lembar ini nanti ada ribet, terlalu kecil. Jadi lembar baru, ini tadi saya copy saja. Ini saya buang atasnya. Biar tidak menggalanya dulu. Oh, enggak mau dia nih. Aku mau di edit. Berarti ditiru aja deh. Berapa tadi? Dua. Dibagi. Tiga pakar setengah. Tarikan x langkat. Lima per enam. Eh, enam ini ya? Per enam ya, sepertinya. Nah, seharusnya dua ini. Lima per enam. Oke. Supaya dia menjadi tiga x, maka dia perlu dikalikan dengan angka tertentu. Yaitu, tiga pangkat lima per enam. Yang di bawahnya, eh yang sebelahnya, x langkat satu per enam. Ya. Betul? Betul? Ini saya buang dulu biar gak ada. Oke. Nah, kalau namanya perkalian seperti ini, ingat yang di bawah dikalikan, atas harus dikalikan dengan yang sama. Tiga, enam per enam. Karena pengalihnya harus satu. Jadi hasilnya adalah yang di bawah ini menjadi, kalau saya kalikan ini menjadi tiga x. Yang atas, saya kalikan menjadi dua kali. Ini kan per enam nih. Per enam. Yaudah, pangkatnya per enam. Jadi tiga pangkat lima. Dikalikan x pangkat satu. Pangkat satu per enam. Dibagi tiga x. Begitu. Inilah jadinya. Bentar, Pak. Monggo. Pelan-pelan, gak apa-apa. Diresapin. Ambil saya ngundur dulu, eh. Jangan ditiru, ya, nak, ya. Ini kejahatan, katanya. Saya sih gak susu. Senangan. Berarti atas sama bawah itu dikalinya itu sama, ya, Pak? Jadi dua dikali satu. Karena suatu bilangan gak akan berubah. A ditambah B. Dikalikan satu per satu. Atau. Nah, ini tetap aja akan sama dengan A. Nah, satu per satu saya ganti nih. Menjadi kalikan seribu kali per seribu. Iya kan? Kalau gak mau saya seribu-seribu, saya ganti dengan huruf. Yang di batas saya kalikan X. Ya. Saya kalikan dengan X. Maka yang di bawah juga harus dikalikan dengan X. Supaya pengalihnya tetap satu. Kalau tidak akan berubah, kan? Seperti di sini, dua per akar lima, dua pangkat setengah, dikalikan adalah lima per lima setengah. Lima pangkat setengah dibagi lima pangkat setengah. Ini kan satu. Ini juga gitu. Dikalikan sekian, dibagi sekian lagi. Satu. Sudah, oke. Kita lanjut. Ini gak usah dikerjain, gak apa-apa. Tapi kalau X pangkat main satu dengan Y pangkat main satu, itu bisa ditulis seperti ini. Kalau mau kita gabungkan, ingat. Karena tidak sama, tidak boleh langsung digabungkan. Tidak boleh langsung digabungkan, tetapi kita harus masing-masing dikalikan dengan bilangan tertentu. Saya tuliskan di sini adalah, supaya dia sama, ini sama, maka yang sini dikalikan Y, sini dikalikan X. Jadi satu dibagi X kali, Satu. Harus satu kan? Gak boleh satu. Tapi Y dikalikan bagi Y. Ditambah, Satu per Y, kali X dibagi X. Kalau ini saya gabungkan, akan menghasilkan, ini saya tulis di atasnya ya, jadi akan sama dengan Sat Y, Satu Y dibagi X Y. Ditambah, Satu X dibagi X Y. Baru kita, ini karena sama, boleh dijumlahkan. Dijumlahkan, jadilah dia, namanya dengan, satunya, nggak usah ditulis apa, ya Y ditambah X, dibagi X Y. Pak, maaf izin potong, Pak. Itu kan sebenarnya sifatnya eksponen ya. Harusnya, ini sepengetahuan saya ya, Pak. Ntar di, kalau salah di, Oh, bebas. Harusnya sifatnya itu kan, sebetulnya, setahu saya, satu per X, ditambah satu per Y. Nanti itu hasilnya, dikali silang harusnya, Pak. sesingkatnya. Ini kan tersingkatin, Pak. Ditambah? Iya, ditambah. Kalau dikali silang, gimana juga? Jadi nantinya si, apa namanya, si Y, ke atas, sama si X juga ke atas. Oh, tata caranya. Bantu menjawab, Pak. Oke, boleh, silahkan. Y dikali satu, X dikali satu, berarti Y ditambah X per, bawahnya dikalikan, Pak. X dikali Y. Hmm. Sebetulnya sama aja. Itu kan, cara berpikir aja. Oke, Pak. Ini dikali silang. Boleh, Pak. Kan silang nih, maksudnya. Ini dikalikan Y, yang ini dikalikan X. Gitu kan, maksudnya. Jadi sini adalah Y dibagi X. Tetap aja gitu kan. Ditambah, ini dikalikan X, X dibagi, X, Y. Kan gitu, Pak. Maksud kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama, sama, sama. Prinsipnya kan, dikalikan satu, supaya nggak berubah. Betul. Makanya kita itu, nggak usah mengembangkan rumus. Itu yang, saya bilang, matematika itu bikin susahnya apa? Terlalu banyak rumus mempermudah, malah menyusahkan. Karena rumusnya harus dahfal. Kemudian yang diujikan rumus. Buat apa loh rumus diujikan? Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, boleh? Boleh, Pak. Oke. Nah, ini. Sederhanakan, simplify, X, pangkat 3 per 2, dikurangin X pangkat setengah. Mau pakai distribution low atau pakai apa, terserah kamu. Tapi intinya bahwa, carilah, yang pangkatnya kecil. Keluarkan. Kemudian yang ini, dikurangin pangkat yang kecil tadi. Yang ini juga dikurangin pangkat kecil tadi. Ketemunya adalah, seperti ini. Jadi, yang sebelah sini, dikurangin setengah. Jadi, X pangkat 2 per 2, atau X. Ya kan? X pangkat 2 per 2 kan, kalau dikurangin setengah. Sedangkan yang di sini, X pangkat setengah, dikurangin X pangkat setengah berapa? X pangkat 0, X pangkat 0 adalah, 1. Eliminate, berarti hilangkan, pangkat negatif. Ini ada pangkat negatif, ini pangkat negatif. Caranya turunkan. Menjadi super. Jadi, 7 X pangkat min 2, akan sama dengan 7 per X kuadrat. ditambah, 1 per X pangkat 2. sehingga di sini, menjadi 7 X kuadrat, plus super X pangkat 2. Eh, super 49, X pangkat 2. Nah, sekarang, kalau bukan eliminate, sederhanakan itu menjadi, penyebutnya, cuman 1. Silahkan dikerjakan. itu dikali silang Pak. Coba ulang sama Pak. Ini sederhanakan seperti tadi, menjadi X 5. Yang C kan Pak maksud berapa? Iya, betul. Ini kan masih ada 2 ruas nih, 2 suku nih. jadikan 1 suku. Jadinya, 49 X pangkat 2, dikali 7. bentar Pak, bentar Pak, tahu salah. Gak apa-apa, salah. Eh, namanya nyoba, itu salah. Gak apa-apa, tapi kamu sudah menganjakan, tapi benar juga ya. Kalau belajar itu, mesti nubruk. Gak apa-apa, nubruk gigi-gigiin. Jangan nubruk banyak-banyak. Pak, kalau ini benar gak Pak? Mana? Biar tidak saya. Jadi, kan saya pakai yang kali silang. Yang memang siapa ini? Sager, Sager Pak. Sager mana Sager? Ini Pak. Oh, itu Sager. Sager. Mana ini Pak? Tidak kan begini. Ini Pak. Sager, kamu ngomong Sager. Biar 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 biar. Oh, ini Sager. Oke, Sager. Mana? Sager, lihat ini. Biar ini. Biar ini jadi besar Pak. Masya Allah. Gak apa-apa, kamu besar banget kan? Iya, wow. Iya, jadi kita saya, saya, oh. Memang kelihatannya Pak? Iya, agak, agak. Gak apa itu? Jangan dimundurin lagi. Stabil. Bentar Pak, saya stabil ini Pak. Eh, stabil giginya. Iya. Mana sih? Nah, jadi, Bapak kebalik gak? Lihatnya? Enggak. Jadi, 49, saya kali silang. jadi 49 X kuadrat itu, saya ke kaliin 7. Jadi, 343, X kuadrat. Habis gitu, yang, tapi kenapa kalau ada X kuadrat yang di atasnya? Saya bawa Pak. Enggak. Enggak, ngapain? Bede. Cukup, cukup dengan, kenapa di bawah? Cukup di sini, saya kalikan 49 di sini kan, supaya sama. Jadi, jadi bawahnya adalah, eh, Tuh kok miring, ini gara-gara correct nih. Saya tulis aja di sini, jadinya. Sama dengan, yang agak tebal aja, garis bawah, 49 X kuadrat. Berarti yang di sini, yang kurang adalah dikalikan 49. 49 kali 7, ditambah 1. Sudah? Kenapa 49 X kuadrat, Pak? Yang bawahnya? Nah kan, ini kan cuma kurang 49 aja. Kan sama dengan 7 per X kuadrat, kali 49, dibagi 49. Ditambah 1 per 49 X kuadrat. Kan gitu, kan? Yang ini kan nggak perlu dikalikan, mau 49. Oh, iya. Nah, berapa sekarang 49 kali 7? 343. Jadi, 344. Ini lagi. 343. ya, sempat. Bener. saya kecepatan gitu lah, maaf ya. Jadi, itu hasilnya. Oke? Sekarang, muka kamu saya kecilin lagi ya. Iya, Pak. Bener. Ngespan banget muka saya. Siapa yang mau kecilin? Ini tak mukanya saya kecilin. Tuh. Wah, keren kan? Mau juga? Tuh. Nah, kelihatan kan? Wah, kok malu orang cantik-cantik? Kok malu? Biasa aja kan lah ya. Oke. Boleh gaya Korea juga boleh. Gaya Jepang boleh. Gaya Jerman boleh. Silahkan. Yang nyaman saja. Berikut. Lanjut. Berarti ya. Lanjut kita. Aduh. Ini juga sama lah. Prinsipnya. Eliminate. Negative exponent. Saya kira ini wajar saja ya. Nanti Anda perhatian saja di sini. Expangat main 1 menjadi super. Ini menjadi dibalik. Sehingga ketemu ini. Karena nanti ada tugas Anda adalah mencoba dua soal di setiap problem. Saya tunjukkan aja lah. Tugasnya. Hari ini, Pak? Iya, nanti malam. Atau besok malam. Terus di-upload. Chapter 0, book 1 problem 03 problem 04 problem 05 problem 06 problem 07 dan 08 dikerjakan dua soal masing-masing. Terserah kamu milih yang mana. Mau milih yang boleh. Mau milih yang susah boleh. Ya. Tapi semuanya ya, Pak? 8. Dari 3 sampai 8. 1, 3. Dari problem 3 sampai problem 8. Jadi seksion 3, seksion 4, seksion 5, seksion 6, seksion 7, seksion 8. Masing-masing 2. Nah, kalau di buku Anda lihat di sini. ada bukunya kan chapter 0, seksion 1, seksion 2, seksion 3. Di seksion 3 itu di alaman 9. Kita menuju alaman berapa? Bukan 9. Di buku bahkan muncul dia masih upah. Judul juga, judul juga, judul juga. ini 0, 1 kan. P, 0 itu adalah problem 0. Yang Anda kerja kan problem 0, 3. Dari 0, 3. nah, ini dicari problem 0, 3 kan seksion 0, 3. Subab 0, 3 ya. Ini problem 0, 3. Kan? Kamu cari yang mana yang kamu suka. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Enggak, pasal yang ini aja. Silahkan. Oke, masing problem 2 soal. tapi selesaikan dengan yang caranya supaya benar. Oke, oke. Pak, pakai cara saya sendiri boleh asal rasional. Jangan pakai cara dukun. Oke? Itu di problem 3 ada yang gampang banget akar 25, guys. Nah, betul. Silahkan. Mau yang apa, mau yang susah. Untuk Anda bawa. Kalau Anda semua itu mengerjakan seluruh quiz latihan dan tepat waktu ngumpulinya setidak-tidaknya Anda itu bisa ngantongin angka 30 sudah. Karena 30%. 30% dari tugas absen dan lain-lain. Kalau misalnya satu tugas pertama Anda kerjakan dan Anda kumpulkan tepat waktu tinggal ini 100. Ya kan? Berarti kalau misalnya tugasnya nanti ada 10 10 x 100 dibagi dikalikan 30%. Berarti angka Anda juga 30 sudah dapat. Tinggal ujian dapat 20 Anda sudah dapat D. Baikan aja rajin-rajin aja latihan dan sambil di kantor lagi ngerjain apa oh kosong ngerjain sebentar. Tulis-tulis potret upload. Oke? Ada yang keberatan? Deadline-nya apa? Deadline-nya kalau di situ saya deadline-nya saya sampai akhir sampai akhir ini sampai akhir kuliah tetapi semakin dia minus waktu seminggu saya biasanya kasihnya lebih dari seminggu saya kurangin satu kurangin satu kurangin satu kurangin satu sampai akhirnya nilainya 0. Oke Pak. Pernah ada seorang siswa menunjain benar semua tapi dia mempunyinkannya setelah uas dan setelah uas keluar ya bisa saya kasih 20 akibatnya tetap aja gak lulus gara-gara itu karena setelah uas makanya sebaiknya dikerjakan sesegera mungkin supaya tidak nungkuk-nungkuk utang Oke? Oke. Usahakan ngerjakan sendiri Pak saya gak bisa ngerjakan sendiri karena gak punya tangan ya kok beli dua suruh orang nulis tapi kamu yang mikir ya Oke berikutnya adalah yang akar radikal akar oh iya di dalam bahasa Inggris ada yang itu kan kalau di komputer itu ada root dan square root root itu akar kalau yang rumusnya yang di komputer skrt square root ini akar pangkat dua nanti kamu ketemu di statistik ada R square artinya R pangkat dua ya kalau tiga ya bibik cubik dan seterusnya tambah pengetahuan aja oke disini berarti akar pangkat tiga jadi cubic root atau akar pangkat tiga dari x pangkat lima eh x pangkat enam kali y pangkat empat itu adalah waktunya saya enggak masih ada waktu ya saya kadang-kadang terlalu rajin atau udah lewat aja waktu lanjutkan pak oke kalau masih seneng kalau enggak seneng boleh pulang kok kalau mudah di rumah masing-masing ya oke tiga pangkat tiga akar pangkat tiga x pangkat enam y pangkat empat maka ini akan kita sederhanakan dengan cara tiga ini kita bagi dua yaitu x pangkat dua kali pangkat tiga sedangkan yang y nya akar pangkat tiga y pangkat tiga dan akar pangkat tiga y yang ini tiganya bisa dicoret tiga ini dengan tiga ini bisa dicoret sehingga mendapatlah x kwadrat kemudian yang satunya yang x pangkat empat ini hasilnya adalah akar pangkat tiga dari y pangkat tiga ya sama dengan y bukan y pangkat tiga ya karena ini hasilnya adalah sama dengan y nah sisanya akar pangkat tiga y makanya ini harusnya agak berjarak x kwadrat kali y kali akar pangkat tiga y nah mohon maaf boleh diulangi tadi putus putus ya jadi ini kita bagi ini kan x pangkat enam x pangkat enam itu kalau kita pisahkan jadi akar pangkat tiga x pangkat dua kali tiga kan enam kenapa aja pakai tiga karena ini yang ditanya tiga ya terus yang yang satunya yang ini kan y pangkat empat jadi akar pangkat tiga y pangkat tiga masih ada sisa satu y akar pangkat tiga y oke nah ini saya hapus ya karena sudah ditulis diatasnya saya hapus dulu nah jadilah seperti ini yang ada di bagian ini yang bagian ini akar pangkat tiga dengan pangkat tiga ini bisa hilang menghasilkan yang merah ini tadi merah merah yang ini itu hasilnya yang ini hasilnya adalah yang y sedangkan sisanya tidak bisa diapapain ya diam saja itu adalah hasilnya x kawadrat kali y kali akar pangkat tiga lanjut dan berikutnya sederhana kan akar pangkat dua kalau akar tanpa pangkat ini berarti akar pangkat dua akar dari dua per tujuh maka akar tujuh ini kita kalikan tujuh supaya tujuhnya bisa keluar kalau di bawah dikalikan tujuh yang atas jangan lupa dikalikan tujuh menjadi akar empat belas sehingga hasilnya adalah akar empat belas per tujuh nah sekarang sudah tahu seperti itu nah ini gimana yuk silahkan dikerjakan ini akar 250 dikurangin akar 50 ditambah akar 15 akar 2 untuk akar 250 25 nya itu sudah bisa 5 ya apa ya ya akar 25 itu 5 ya 25 itu 5 berarti kan akar 250 berarti dikali 10 berarti disitu masih ada berarti 5 akar 10 akar akar dari 10 gitu ya apa ya beribasanya ya 5 akar dari 10 dikurangi berarti kalau 50 itu berarti 25 5 berarti sisanya berarti kali 2 berarti 5 akar dari 2 dan ini berarti 15 nya berarti sudah ada yang sama ya pak akarnya 2 jadi itu bisa minus 5 ditambah 15 berarti lo hutang 5 ditambah 15 berarti lo masih punya 10 betul berarti yang 5 akar dari 10 ditambah 10 akar dari 2 ini dari mana tadi sudah dijelaskan oleh Edim 25 di akar dikarikan akar 10 ya sama dengan akar 205 ya Siti kenapa putus-putus ya paham ya ada yang belum paham jangan bongong ayo Harlan jangan bongong paham gak kalau gak paham boleh tanya linda paham semua kan oke kalau gitu yang berikutnya ini ini saya akan saya ajarkan membacanya saja ya di akar X kuadrat itu adalah sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 akan sama dengan minus X jika X-nya lebih kecil 0 disini berarti begini kalau dia misalnya akar itu adalah X-nya itu adalah minus 3 kuadrat berarti X-nya sama dengan min 3 berarti kalau hasilnya adalah akar X min ini sama dengan 3 ini hasilnya sama dengan 3 oleh karena itu kalau X-nya minus hasilnya minus X minus dari minus 3 akan sama dengan 3 makanya kalau negatif dia hasilnya min X kalau positif ya X itu sendiri akar misalnya akar 9 positif itu ya sudah sama dengan 3 atau sama dengan X sendiri X-nya berapa? X kuadrat kita lihatkan di sini maaf itu yang minus minus 3 jadi 3 positif itu maksudnya bagaimana ya Pak? coba perhatikan di sini kalau dia minus 3 X-nya X adalah minus 3 jika X-nya minus jika X-nya lebih kecil dari 0 X lebih kecil 0 kita minus kan 1 2 3 gitu ya jika X lebih kecil dari 0 maka hasilnya akan sama dengan X jadi kalau dia X-nya itu minus 3 itu kan lebih kecil dari 0 maka hasilnya adalah akar ini akan sama dengan minus dari X minus dari dalam kurung minus 3 adalah sama dengan minus X karena sayang wah saya dikasih makan yaudah nanti dulu makannya pengajar terus sampai belum makan makan saya kalau makan nanti kamu gak gini atau kamu mau nyanyi siapa tadi penyanyi pemain gitar tadi dari arah oke udah tinggal sedikit kok tinggal persamaan aljabat polinomial algebric expression persamaan aljabat polinomial nomial itu adalah nama name jadi suku boleh juga nomial suku banyak dalam bentuk X itu adalah CN X-N CN-1 X-N-1 n adalah non-negative integer sedangkan CN-nya adalah konstan 4 oke itu teorinya nah ini adalah persamaan persamaan aljabat akar pangkat 3 3X pangkat 3 min 5X min 2 per 10 min X itu persamaan aljabat dalam bentuk X ya dalam bentuk X saya gantilah disini dengan apa namanya pawas misalnya 10 min X pawas plus 5 per 7 plus pawas kuadrat maka variabelnya adalah pawas boleh kan jadi variabel ini hanya untuk menentukan ini saja pakai PGRS boleh UVW boleh pakai yang lain juga boleh alfa omega gamma boleh X kuadrat Y kuadrat X plus Y maka 3 dikurangi X kali Y dibagi Y ini maka variabelnya ada 2 X dan Y lanjut contoh disini kurangkanlah persamaan satu ini dengan persamaan satunya saya hapus dulu ini lebih gampang kelihatan jadi persamaannya adalah 3 X kawadrat Y min 2 X plus 1 ini 4 X kawadrat Y ditambah 6 X kurangi 3 yang harus diperhatikan bahwa yang bisa dikurangkan atau ditambahkan harus sama variabel jadi yang ada variabel X kawadrat Y dengan yang variabel X kawadrat Y yang variabel X dengan variabel X yang tidak ada variabelnya langsung dikurangkan sehingga disini kita coba ganti dari minus menjadi positif karena minus menjadi positif maka di dalamnya ikut berubah yang tadinya positif menjadi minus positif menjadi minus yang negatif menjadi prores baru kita jumlahkan 3 ditambah minus 4 3 ditambah minus 4 menjadi minus 4 2 minus 2 ditambah minus 6 jadi minus 2 minus 6 plus 1 ditambah 3 4 adalah 4 kemudian kita di belakang jadilah hasil dan ini sebaiknya anda masukkan ke latihan supaya anda benar-benar bahasa bahasa harapnya paham bahasa indonesianya paham paham atau paham atau cari aja di kapal kalau susah-susah kita ya cari di kapal kemudian ini adalah rumus-rumus factoring yang kering pakai agak jadi rumus-rumus factoring ini kalau anda lihat disini bahwa x kali halo nah hang x kali y ditambah z x y kalau dia x plus a kali x plus b maka kalikanlah satu-satu hasilnya adalah makanya saya enggak suka rumus itu ini dari dulu saya paling enggak suka rumus tapi bapak dosen matematika bagaimana enggak makanya salah ajaran matematika dikasih rumus muluk akhirnya bikin pusing bikin 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 pusing orang kebanyakan ngafalkan rumus mending ngafalin yang lain ngafalin nama mantan eh mantan enggak siapa kek kalau enggak disuruh ngafalin nama nama presiden sebelum ngafalin nama siapa lagi menteri menterinya ganti terus tapi ini peninsianya gini maka semua ruas harus dikalikan ini dikalikan ini ini dikalikan itu ini dikalikan ini dan ini dikalikan baru di jumlah x kali x x kawadrat ya a kali x sama dengan ax a x terus x kali berikutnya adalah x kali b sama dengan bx b kali a sama dengan ab mudah kan gitu aja kan gitu aja kok pakai rumus sih bisa-susain kan yang penting tahu bahwa kalau berkalian seperti ini maka semua dikalikan mulai satu kali ini apa namanya mulailah dari a kali x kali x x kali b a kali x a kali b gitu ini juga demikian kan ax kali bx makanya abx kenapa harus pakai rumus ax kali bx ax ax x dx jadi ax ya kenapa nomor 6 yang nomor 6 ini itu kayaknya harus diingetin ya pak ya gak usah bawahnya pak ini ini ngapain inget-inget nomor 6 itu kayak rumus nomor 5 sebenarnya nomor 6 nomor 5 nomor 5 eh salah deng enggak pak sorry sorry udah malam ya makanya bisa diinget-inget nah dan rumusnya ada di buku open book kok ujiannya open book open calculator open ini komputer bahkan kenapa susah-susah amat baik tapi harus pernah baca pernah mencoba sarannya cuma itu aja gak usah diafalin pernah membaca dan pernah mencoba oleh karena itu saya paksa Anda menggunakannya memakai cara berlatih oke gimana rumusnya ini alak rumus-rumus rumus-rumus mulu-muluk oke ini dosen matematikan gak apa-apa menangit X plus A maka 3 sama juga demikian maka jajarkan aja itu X plus A kali X plus A jangan ada yang lupa semuanya dikalikan jadi ini dikalikan ini ini dikalikan ini ini dikalikan ini dikalikan lagi ini kemudian ini kali ini ini kali ini ini kali ini ini kali ini Pak capek Pak ya sudah kamu mau pakai ini toh rumusnya sudah ada langsung dihafali sudah ada kalau X plus A pangkat 3 hasilnya adalah X pangkat 3 3AX kwadrat ditambah 3A kwadrat X ditambah A pangkat 3 sebagai contoh adalah yang ini juga sama sebagai contoh kalau kita ketemu soal seperti ini karena dia adalah X plus 2 kali X ini 5 maka X nya pasti kwadrat ujungnya adalah plus 2 kali men 5 di tengahnya adalah plus 2 dikurangi 5X oke jangan ulang ya kalau seperti ini maka ini ada X ini ada X ini ada angka ini ada angka X kwadrat yang paling belakang plus kosongin dulu plus ini adalah perkalian antara plus 2 kali min 5 min 10 ya disini adalah pasti min 3 X belakangnya X dulu min 3 plus 2 dikurangi 5 oke hasilnya adalah begini oke yang kedua 3Z ditambah 5 7Z ditambah 4 maka 3 kali 7Z kan ini karena Z nya ada 2 Z kwadratrat kemudian yang berikan 5 kali 4 berikutnya 3 kali 4 5 kali 7 3 kali 4 5 kali 7 hasilnya adalah 21 sekian nah kalau mencari faktornya misalnya kamu punya persamaan 21 Z kwadrat dikurangi 47 Z plus 20 berapa faktornya ada rumus dari ABC sebagai berikut jadi saya taruh diatasnya oke nah 21 itu adalah A 47 itu adalah B 20 itu adalah C sehingga X1 X2 nya berapa kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini jadi X sama dengan minus B B nya adalah minus 47 jadi min dalam kurung min 47 plus minus akar B kwadrat B nya 47 kan min 47 kwadrat dikurangi 4 kali A 4 kali A nya adalah 21 terus kemudian dikalikan dikalikan lagi C berapa C nya C nya 20 20 dibagi semuanya dengan 2 kali 21 terus kemudian tinggal masukkan kalpulat terus jadi oh yang cara saya tadi pak apa kayak gitu pak ngitung-ngitung banyak banget ya gak mau pak saya ngitung banyak-banyak udah caranya adalah saya ambil aja ini kalau mau editornya hari ini ayo 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 jangan lama-lama oh salah hubungkan hubungkan ke one drive kejauhan luar negeri enggak mau pulang emang gue pikirin eh 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 pusing jim file save s document ini karena powerpoint jaman lama dia gak diakui jawab lama kita masih perbatas dengan penghormat jadi 21 Z kuadrat kan 27 dan lain-lain saya copy aja ini saya masukkan ke dalam sini 21 Z kuadrat 21 Z mangga 2 ditambah eh dikurangi kenapa 47 Z 47 Z tambah 20 udah ayo pegiah kamu nah gitu nah ketemuan sama grafiknya ketemu X1 nya 4 per 7 Z1 nya 4 per 7 Z2 nya 5 per 3 selesai bahkan sudah sudah ketemu integralnya apa differentialnya berapa integralnya berapa dan lain-lain oke tapi tapi sebaiknya ada tahu caranya hitungnya seperti ini menggambarnya bagaimana ini sebu Z ini sebu Y ketemu yang titik potongnya ada di mana di mana kita lanjut lagi ke berikutnya nah faktornya ini X min 4 tadi yang kamu tanya tadi X min 4 kuadrat yaudah X min 2 kali 4 plus 4 yang ini juga demikian dengan kita kejap berapa sih itu aku halo beriakiran kejap berapa 9 lewat 5 pak wah nanti lagi ya udah banyak kamu kamu juga udah pusing ya banyak ada nanti bisa direview di youtube bapak kan pak ini iya penjelasan-penjelasan ini sudah bisa saya kebelian situ termasuk faktor yang ini sama saja intinya ya menjadikan faktor tapi inti yang ini adalah kalau ketemu seperti ini ambillah per faktor yang terkecil 3 dengan 9 kecil yang mana 3 kita ambil 3 K kuadrat dengan K pangkat 3 lebih kecil K kuadrat K kuadrat kita ambil X kuadrat dengan X kita ambil X sehingga disini K ketiga K kuadrat X sisanya ini kalau digurangin 3K kuadrat X adalah X sisanya ini adalah 3K ini faktornya 3K kuadrat X kali X plus 3K demikian juga dengan ini kita perhatikan disini ya pertama kita lihat angkanya mana angkanya yang paling kecil 8 6 2 ambil 2 kemudian untuk huruf A nya A pangkat 5 A pangkat 2 A pangkat 4 A pangkat 2 saya ambil yang terkecil kemudian berikutnya X nya X nya X2 disini gak ada X gak usah diambil Y nya disini ada Y disini ada Y pangkat 1 ini Y pangkat 2 berarti diambil Y pangkat 1 2 A Y yang disini adalah yang sisanya tidak dikurangin pangkatnya dengan faktor lagi berikutnya adalah untuk Anda coba-coba sendiri karena ini sama dengan tadi nah ini yang agak ini sedikit bagi-bagi kelas satunya kebingungan kalau A per B kali C kali D maka A kali C di atas B kali D di bawah tapi kalau dia pembagian maka A kali A per B dibagi C bagi D itu kan sama dengan sebetulnya sama dengan A per B dikalikan dengan D per C makanya disini disilang ya hasilnya A D per B C kayaknya sudah selesai berikut faktor yang diperkecil ya ini dibuat faktornya dulu contohnya disini X kuadrat min X min 6 maka 6 ini adalah hasil perkalian antara 2 dengan 3 tandanya apa kita gak tahu kita cari yang hasilnya minus ya min 3 dan 2 ini 7 ini 12 ini adalah 4 kali 3 yang jumlahnya 7 karena dia minus berarti min 4 min 3 sehingga disini X min 3 X plus 2 X min 3 X min 4 hasilnya adalah X plus 2 dibagi X plus 4 karena ini bisa dicorek yang ini yang X 3 X yang sama makanya yang sama bisa dicorek oke coreknya lewat coreknya gak disitu oke demikian juga ini sama munculnya saya lanjut pembagian gak masalah kalau ini juga gak masalah nah persamaan ini saya bahas saja minggu depan karena waktu ini juga sudah hampir habis dan kamu juga sudah lelah lelah oke kembali ke oke nah kemudian yang saya akan nyatakan tadi tugas tadi itu ketemunya nanti dikumpulkannya di 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 e-learning ya anda masuk ke e-learning dan di topik 1 ini ada tugas ada videonya sudah ada tugasnya ada di bawahnya klik aja judulnya ini nanti anda minta mengupload tertentu anda boleh gunakan excel boleh gunakan note boleh digunakan tulisan tangan di potret di scan terserah anda apa saja boleh yang penting bisa di upload hasilnya oke setiap problem section problem dua soal pilih sendiri soalnya banyak baru ada oke nanti saya memonitorkan disini saya disini kenapa partisipannya cuma 17 coba ada salah satu orang yang mungkin tidak ada putus konek